Ketika detik, Budi sudah seronok menyambut umpan yang diberikan oleh Kate Kayamba Gams. Iya, Gams tadi berharap sprint pendek yang cepat dari Budi untuk mengejar bola. Kita lihat oleh bagaimana ekspresinya melihat timnya tidak begitu dominan, walau Deltras adalah tim... Oh, berbahaya dan... Goal! Kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh Gunawan. Di benteng pertahanan mereka bagaimana bola liar yang terlepas dari pengawalan Gunawan berhasil disambat dengan baik oleh kapten kesebelasan Deltras Sidoarjo, Ferry Aman Saragi dan terciptalah satu gol, 1-0. Betul, baru 3 menit yang lalu saya membahas bagaimana Gunawan sangat tidak bisa menggantikan perang Claudiono asal Brazil di lini belakang dari Sriwijaya. Ini memang kerugian yang besar bagi Sriwijaya. Kita lihat bagaimana begitu lamban dan terlambatnya Gunawan mengantisipasi bola. Sehingga dengan mudah kita lihat bagaimana Ferry Aman, Sregar, dengan kepala menempatkan bola yang memperdaya Mubarok. Kita lihat baru beberapa menit kita bahas bagaimana lemahnya Gunawan dalam menjaga lini belakang. Iya. Perubah kedudukan menjadi satu. Yang kedua kali ini. Danilo Fernando, wow! Goal! Lalu sebuah sepak pojok, Danilo Fernando menempatkan bola ke tiang jauh. Dan tampaknya mengenai kepala Marcio Sousa, rubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Del Rasido Arjo. Kita lihat bagaimana rapuhnya kembali kita kritik lini belakang Sriwijaya. Mereka hanya memperhatikan bola, tidak memarking Marcio yang sangat dekat dengan gawang Mubarok. Kita lihat semuanya terpaku, bahkan pemain yang harus meng-cover Marcio Sousa menunduk tidak melihat bola. Sebuah kesalahan fatal yang dilakukan lini belakang, 3 pemain belakang. Ya betul, 3 pemain belakang tidak mampu menjaga Marcio Sousa. Sebuah gol yang memang layak dipersembahkan oleh Marcio Sousa sebagai pemain anyar di tim Del Tras kali ini. Kembali memecah rehenik dipotong saja oleh Kit Kayamba Gams, Ponaryo Astaman kali ini. Mohamad Ridwan yang dituju, ataupun Firman Utina. Kembali Ponaryo Astaman, Kit Kayamba Gams, Mohamad Ridwan. Ya, kita nantikan keputusan dari Wasid. Tampaknya mengenai lengan Anang Ma'ruf dan menghasilkan handball sekaligus tendangan. Penalti yang kedua bagi Sriwijaya FC. Ya, kita lihat dengan jelas bola memang bergerakan tangan. Bola yang dilepaskan oleh Muhammad Ridwan di kotak penalti Del Tras mengenai lengan Anang Ma'ruf. Kita nantikan, mampukah Sriwijaya memaksimalkan peluang kedua ini? Ya, menarik. Kita lihat bagaimana Gams berani mengambil kesempatan kedua. Dia harus melawan mental dia sendiri karena gagal. Apakah dia menembak ke arah yang sama? Ini salah satu daya tarik bung di sepak bola. Gams bertarung dengan dirinya sendiri. Kaya Mba Gams dan gol! Kali ini setelah dua kali tendangan penalti yang dieksekusi oleh Kapten Kesebelasan Sriwijaya, Kit Kayamba Gams berhasil merubah kedudukan menjadi 2-1. Ya, nyaris kembali terulang nasib sial karena kita lihat gerakan yang tepat dari seorang Yanuar Fernanda ke arah yang tepat. Hanya saja bola memang lebih cepat beberapa detik dari gerakan dari Yanuar. Maka berhasillah Gams mengalahkan nasib sial yang dialami pertama. Sehingga... Deltamani ya. Ya, memang hal yang wajar karena mereka akan menghadapi Deltamani. Keper Fausal Mubarak menempatkan bola ke tiang jauh. Melubah kedudukan menjadi 3-1 bagi Deltas Sidoarjo. Ya, kita lihat bagaimana pemain belakang dari Sriwijaya membiarkan Danilo dengan leluasa menggiring bola. Bahkan melihat peluang. Kita lihat di sini, Bung. Ya. Bagaimana Supardi gagal. Kita lihat tidak ada satupun yang membantu Supardi untuk menghadang gerakan dari Danilo. Sehingga dia menembak bola dengan akurat ke sisi kiri Mubarak. Membuat tim tuan rumah Deltas atau The Loft terunggul 3-1. Terima kasih telah menonton!